Halo Gegee People, ketemu lagi sama aku, Artama Giovanni. Kita bertemu lagi dalam episode Gede To Opportunity, Everyone Has A Chance. Oke, Gegee People tau gak sih, kalau sekarang itu udah banyak banget toko-toko kopi, kayak kopi shop dan lain-lain, bahkan di gang-gang kecil pun banyak banget toko-toko kopi. Kali ini aku gak sendirian, aku kedatangan arah sumber yang akan membahas seputar perkopian duniawi. Ada Eka dan Siti, halo guys. Halo. Mungkin bisa perkenalkan diri buat Gegee People yang ada di rumah. Oke, perkenalkan nama saya Eka Dia Permatasari, mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomikan dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Halo, saya Siti Tasria, dari jurusan pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomikan dan Bisnis, UNESA. Oke, jadi Gegee People, Eka dan Siti ini adalah dari tim Kopi Nang, betul ya? Iya, betul sekali. Nah, nih, sebenarnya Kopi Nang sendiri itu apa sih? Bisa dijelasin, Gegee People. Oke, jadi Kopi Nang itu sendiri merupakan produk, minuman, kombinasi antara kopi dan rempah-rempah yang ada di dalamnya seperti jahe, cengkek, kemudian ada kayu manisnya juga, gitu. Dan yang memiliki hasil atau manfaat bagi tubuh, yaitu meningkatkan metabolisme tubuh, kemudian juga menyehatkan tubuh dan menghangatkan tubuh, gitu. Jadi, untuk produk sendiri sudah di depan sini bener ya? Iya, betul sekali. Jadi, selain, tadi kamu jelasin, kalau Kopi Nang sendiri itu isinya adalah kopi dan beberapa rempah lainnya, gitu ya? Iya, iya. Selain itu ada nggak sih yang membedakan Kopi Nang dengan kopi lainnya, gitu? Nah, kalau misalnya kopi lainnya kan kebanyakan kan rasanya lebih mengandalkan ke kopi sama krimi-nya, gitu. Nah, kalau kita itu mengedepankan kalau misalnya kopi dikombinasikan sama rempah itu gimana sih, bakal tetap enak apa nggak, terus bisa diminati kaum muda apa nggak, gitu. Kalau ternyata rempah itu nggak cuma dimasakkan, tapi juga bisa dibuat di minuman olahan kopi, gitu. Biasanya kan kalau rempah itu jadi jamu, ya, gitu. Jadi kan jamu itu notabene ke orang tua, gitu, lagi. Jadi, kalian mengemas rempah itu ke minuman kekinian, istilahnya. Jadi, buat targetnya anak muda. Anak muda, terus. Nah, untuk produk Kopi Nang sendiri ada apa aja, terus ada varian rasanya itu apa aja? Kalau produk Kopi Nang ini ada versi botol sama versi pouch atau kemasan itu. Nah, kalau yang botol ini ada lima varian rasa, yaitu ada original, ada maca, ada stroberi, coklat, sama taro juga. Nah, tapi yang pouch ini kita masih ada original aja, gitu. Jadi yang hanya yang varian rasa itu saat ini yang tersedia hanya yang versi botol aja. Jadi yang pouch itu bentuknya bubuk, gitu ya? Iya, bubuk. Ada dua kantong kopi gitu, terus nanti bisa digunakan untuk dua cangkir. Jadi, dan di situ juga ada gulanya yang terpisah. Jadi, konsumen itu bisa, apa, istilahnya bisa mengatur, mengatur sesuai dengan selera. Jadi, kalau KC People ada dua pilihan, ya, ada yang langsung minum, atau yang mau dibawa pulang dan bikin sendiri, gitu, ya? Iya, betul sekali. Jadi, kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di GD Talk Uniti. Everyone has a chance. Halo, apa kabar pemirsa? Halo, apa kabar pemirsa? UNESA gelar FGD bersama Dirjen Dikiasama CTAL TNI Angkatan Laut dengan UNESA gelar... ...terangka memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia Satuan Mitigasi Krisis Center SMCC UNESA... ...Universitas Negeri Surabaya UNESA menerima kunjungan Prof. Dr. H.C. Dalan Iskam pada Sabtu... ...Saya, Mufti Al-Farobi. Saya, Ramadhani Aisyah. Inilah informasi selengkapnya. Baik lagi, KC People di Guided Opportunity, everyone has a chance. Oke, dari tadi kan kalian sudah memperkenalkan nih, Kopinang itu sendiri apa. Nah, kalau KC People yang di rumah mau beli, caranya gimana, terus bisa dibeli di mana nih? Nah, caranya mudah banget. Kalian bisa langsung ke IG kita di Kopinang Underscore SBY... ...sama di Shopee kita juga ada, Kopinang Underscore SBY. Terus kalau yang di daerah Lamongan sama di daerah Tuban itu bisa order yang versi botol. Terus kalau di luar daerah itu bisa order yang versi poch itu tadi. Karena yang versi poch itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Sedangkan kalau versi botol kita hanya melayani order untuk sementara ini. Karena lagi pandemik kan, kita hanya melayani di Tuban sama Lamongan aja. Jadi, buat teman-teman yang khusus di Tuban dan Lamongan bisa langsung beli yang botol. Dan buat teman-teman yang di seluruh Indonesia bisa pesan di Shopee ya? Iya, di Shopee atau IG. Oke, nah. Awal mula kalian nih, membentuk Kopinang sendiri itu gimana sih? Oke, jadi Kopinang itu sendiri itu pertama-tama kita kan ikut yang program PMW itu ya? Iya, PMW. Di Senggarakan sama UCC itu. Nah, kemudian kita, saya sama Cita, sama teman tim kita juga itu akhirnya mendapatkan pendanaan. Dari PMW itu? Iya, dapat pendanaan. Akhirnya kita menjalankan bisnis itu selama kurang lebih satu tahun, selangnya berapa bulan gitu. Pokoknya hampir satu tahun. Kemudian kita disupport sama dosen, dosen mata kuliah kewirausahaan. Kebetulan sekarang jadi dos pem kita di usaha ini, Bu Vivi itu untuk ikut KBMI. KBMI 2021. Sebenarnya kita nggak ada niatan ikut KBMI, ya. Kemudian kita disarankan ikut, akhirnya Alhamdulillah rezekinya dapat pendanaan juga dari KBMI. Dan kemarin puncak acaranya yaitu KMI Expo yang disenggarakan di Universitas Brawijaya di Malang kemarin. Dan Alhamdulillah usahanya berjalan sampai saat ini. Oke, berarti awal mula kalian itu, ini dari Matku nggak sih? Atau PMW? PMW dulu. Bener-bener, ada di PMW. Jadi kita waktu itu masih mabah, kita diberitahu ada informasi dari Kating, ada PMW nih mau nyoba apa enggak. Terus akhirnya kita mau nyobalah. Terus apa ya ide yang kayaknya itu pas buat, itu kan awal pandemik juga. Terus waktu itu lagi hitsnya rempah-rempah kan, lagi banyak orang yang nyari rempah. Terus akhirnya kita coba deh bikin minuman yang ada campuran rempahnya gitu. Berarti kan kalau mabah nih biasanya kan masih menggebu-gebu nih semangat. Iya. KM, PMW. Berarti hasil dari PMW itu tadi. Iya, dari PMW. Terus didorong oleh dosen buat ikut KBMI. KBMI. Terus akhirnya lolos. Berarti yang dua kali pendanaan. Iya, betul sekali. Lumayan ya berarti dapetnya. Iya, lumayan. Terus nih, berarti kalian sudah berapa tahun buat menjalani Kopinang ini dari awal dari PMW itu tadi sampai sekarang? Kopinang dari Agustus 2020. Tapi perencanaannya sebelum Agustus sih. Iya, sebelum itu. Nah itu kita kan pulang ke rumah masing-masing. Nah kesusahannya di yang produksi sih kayak pembagian tugasnya yang awalnya itu bisa langsung bareng-bareng. Itu jadi harus sendiri-sendiri di daerah masing-masing kita harus cari. Agak susah gitu komunikasi gitu. Iya, karena awalnya kan karena PMW, oh udah sering bareng-bareng. Iya. Lompok. Oh, kita masak-sendiri di sini, di sini. Tiba-tiba pandemi, there. Pisah-pisah. Apalagi kuliah dan kegiatan lainnya. Pagetan lain itu. Jadi jarang, apa, ada jarang waktu yang match gitu ya. Iya. Betul banget. Oke. Mungkin kita break dulu, karena ya aku mau nikmatin Kopinang lagi. Jadi kita break dulu, sampai ketemu di segmen selanjutnya, tetap di Get That Opportunity. Everyone Has a Chance. Hai teman belajar. Hai teman belajar. Halo teman belajar. Halo teman belajar. Halo teman belajar. Halo teman belajar. Jumpa lagi dengan Kak Ramadhani dalam program Belajar You. Assalamualaikum. Hai teman belajar. Kali ini bersama Kak Gofar di Belajar You. Teman belajar, sudahkah kita beriman kepada Allah? Apa sih itu iman? Bagaimana cara kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Hmm. Yuk simak penjelasan tentang iman kepada Allah di Belajar You. Episode kali ini bersama Kak Gofar. Intro Baik lagi ke EJ People di Get That Opportunity, everyone has a chance. Oke nih, Eka dan Siti, tadi kan kita udah membicarakan tentang Kopinang itu apa? Terus tantangan terbesar kalian selama menjalani Kopinang itu seperti apa? Ada nggak sih target yang belum kalian tercapai atau target yang ingin kalian capai kedepannya tentang Kopinang? Oke, tentunya target kita ini segera menyelesaikan urusan pengajuan badan usaha, kemudian juga memberikan inovasi produk-produk yang baru lagi dan juga sedang proses halal, kemudian BPOM juga. Jadi, ingin menyelesaikan administrasi BPOM dan halal? Iya, dan juga tentunya mengembangkan bisnisnya yang lebih baik lagi. Terus nih, tadi kan kalian udah cerita, kalian tuh lolos BMW, KBMI, ada nggak sih harapan ke depan kalian untuk program kewirausahaan mahasiswa yang lainnya gitu? Ya, harapannya sih kalau untuk program kewirausahaan sendiri, semoga di Uni saya sendiri tuh makin banyak programnya tuh lebih semakin menciptakan inovasi-inovasi baru, Terus variatif program gitu ya, lebih variatif, terus biar apa ya, sosialisasinya tuh yang lebih jelas lagi, biar temen-temen tuh banyak yang ikut, Biar banyak yang ikut, terus infonya tuh merata ke semuanya gitu sih, soalnya kan kemarin kan juga masih banyak yang kayak bingung gitu loh, misalnya kita ikut, kayak kita ikut KBMI, tapi banyak yang nggak tau KBMI itu apa gitu, jadi harapannya sih semoga kampus itu bisa, kalau ada program seperti itu bisa mensosialisasikan, Nah, terus infonya jelas gitu, semoga nanti kalau apa, ke depannya banyak yang ikut, proposalnya banyak yang ditanai, Akhirnya banyak mahasiswa yang sudah memulai usaha walaupun dia masih berstatus mahasiswa gitu ya, Nah, yang terakhir nih sebelum kita penutupan, sebelum kita selesai, pesan-pesan buat teman-teman kalian atau mahasiswa di luar sana yang mau memulai usaha seperti kalian, silahkan. Oke, pesannya buat teman-teman yang ingin mulai usaha, segera direalisasikan idenya, jangan sampai ide kalian itu hanya sia-sia, kemudian juga jangan pernah takut untuk mencoba mengikuti kegiatan KMS BPMW atau KBMI, karena itu merupakan wadah yang sangat memberikan pengalaman banyak banget buat teman-teman dan kita semua juga, kemudian ini sih, jangan pernah lelah untuk berproses atau mencoba karena pengalamannya banyak banget dan gak akan didapatkan dimanapun gitu. Tetap semangat aja. Jadi kalau punya ide, sekecil apapun itu berusaha untuk direalisasikan daripada ide kalian itu nanti orang lain yang merealisasikan. Iya, ada lagi? Udah sih, semangat aja buat teman-teman. Semangat buat semuanya. Tetap semangat, yang penting apapun peluangnya diambil dulu, gak peduli hasilnya kayak gimana maupun gagal atau berhasilnya yang penting dicoba dulu ya. Karena ada pepatan tuh gini, sebisa mungkin sebanyak mungkin menebar benih gitu, biarkan nanti yang mana aja yang akan tumbuh gitu, biar kita yang menikmati hasilnya. Betul banget. Jadi kita lakukan semua kesempatan yang ada, peluang yang ada, kita ambil. Nanti kan kita toh gak tau yang mana yang berhasil atau enggak, kan kita kan gak tau peluang mana yang bakal kita nikmatiin, betul gak? Betul, betul banget. Oke, buat kece people yang ada di rumah nih, mau beli Kopinang, sekali lagi bisa di mana Instagram-nya atau Shopee-nya, Monggo, silahkan dipromosikan. Iya, bisa langsung menuju ke Instagram atau Shopee kita di kopinang.sby. Berhubung ini mau akhir tahun, kita bakal ada spesial promo, banyak banget diskon, banyak banget. Ya, pokoknya nanti langsung aja ke IG kita, jangan lupa di follow, terus order. Oke, jadi bisa di Instagram sama di Shopee. Langsung aja ada link kan di Instagram-nya? Iya, ada. Terima kasih buat Eka sama Sisi ya, Uneshering-sharing. Semoga teman-teman dan mahasiswa UNESA bisa terinfluence nih, dan akhirnya bisa menciptakan suatu wira usaha yang baru. Nah, buat kece people yang ada di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan terus pantengin YouTube Kece Media, pantengin terus program-program yang ada. Ketemu lagi di episode selanjutnya sama aku, Artaman Devani. Tetap di KDT Opportunity, everyone has a chance. Acara ini dipersembahkan oleh Bank Tabungan Negara. Ketemu lagi di episode selanjutnya.